Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sudar Hanatika Pada video kali ini saya akan berbagi resep puding lumut mentega Rasa dari puding lumut ini enak banget ya Dan segar pastinya Teksturnya yang halus Dan ini cocok banget Dijadikan cemilan atau menu di musim panas begini ya teman-teman Dimakan dingin lebih enak Oke teman-teman sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa follow instagram dan facebook kami Dapur Sudar Hanatika Juga jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Bagi teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari channel kami Juga jangan lupa di like, komen, share atau bagikan ke media sosial yang teman-teman punya Semoga channel kami semakin berkembang dan bermanfaat ya Biar teman-teman gak penasaran lagi cara pembuatannya Tonton videonya sampai habis ya Untuk bahannya Disini saya udah siapkan 10 lembar daun pandan Dan udah dicuci bersih dan dipotong-potong kecil Nah ini siap dimasukin ke dalam blender ya Dan ditambahkan air 150 ml Nah ini akan kita blender ya teman-teman Nah ini udah jadi Udah siap di blender Lalu kita saring Ini kita buat untuk bahan puding lumutnya ya teman-teman Nah ini kita sisihkan dulu ya Langkah selanjutnya siapkan 2 butir telur Lalu kita kocok lepas dulu sampai berbusa Setelah itu tambahkan gula pasir Disini saya pakai 6 sendok makan Jadi sesuaikan selera ya Kalau mau lebih manis boleh ditambahkan lagi Nah ini kita campur rata sampai berbusa Nah setelah itu Kita tambahkan 2 bungkus santan instan Ukuran 65 ml ya teman-teman Kita tuang ke dalam adonan Lalu campur rata Setelah itu tambahkan 500 ml air Lalu campur rata Lalu tambahkan setengah sendok teh garam Lalu kita campur rata Dan tambahkan 1 sendok teh vanili Lalu masukin jus pandan yang udah kita buat tadi Dan kita campur rata Dan disini saya tambahkan 1 sendok teh pasta pandan Lalu campur rata lagi Lalu tambahkan bubuk agar-agar Campur rata lagi Sampai gulanya benar-benar larut Nah setelah itu siapkan panci Lalu saring adonan Dan ini siap untuk kita masak ya Nah ini kita hidupkan kompornya Gunakan api sedang ya teman-teman Nah ini akan terus kita aduk Sampai mendidih Biar lumutnya itu teksturnya lebih halus ya Nah ini lumutnya udah mulai keluar Terus diaduk Nah ini hampir mendidih ya teman-teman Terus kita aduk Nah ini setelah mendidih Kita matikan apinya Dan ini akan kita dinginkan dulu ya teman-teman Nah ini kita dinginkan dulu Biar uap panasnya hilang Setelah itu baru kita cetak ya teman-teman Setelah dingin Siap untuk kita masukin ke dalam Wadah atau cetakan Jadi sesuaikan keinginan Mau cetakannya apa ya Disini saya pakai gelas Juga cetakan agar-agar ya teman-teman Lalu tuang Terima kasih telah menonton Nah ini kita dinginkan dulu Dan kita sisihkan Selanjutnya kita siapkan Bahan puding menteganya Disini ada 3 butir kuning telur Kita tuang ke dalam wadah Kita campur rata dulu Menggunakan sendok Setelah itu tambahkan Margarin yang udah dicairkan Lalu akan kita campur rata Setelah itu tambahkan 1 sendok teh vanili Lalu campur rata Lalu tambahkan Susu kental manis Disini saya pakai yang kalengan ya teman-teman Dan ini baru saya keluarkan dari kulkas Jadi dalam keadaan beku ya teman-teman Jadi gunakan takarannya itu 3 saset ya teman-teman Susu kental manisnya Setelah itu kita campur rata Dan ini akan kita sisihkan dulu ya teman-teman Tahap selanjutnya Siapkan panci Lalu tambahkan 550 ml air Lalu tambahkan 4-5 sendok makan gula pasir Kalau mau lebih manis Boleh ditambahkan ya Jadi sesuai selera aja Lalu tambahkan 1 saset bubuk agar-agar Lalu campur rata Dan ini siap untuk kita masak Sampai mendidih Gunakan api sedang Dan diaduk ya teman-teman Nah ini hampir mendidih Sesekali boleh diaduk Nah setelah mendidih seperti ini Kita matikan kompornya Lalu ambil adonan telur Dan kita ambil 2 sendok centong air gula Kita larutkan di dalam adonan telur ya Dan kita campur rata Usahakan mengaduknya lebih cepat Setelah itu tuang adonan ke dalam panci Larutan gula Nah ini siap untuk kita masak Sampai mendidih Sambil terus kita aduk ya Nah ini sudah mendidih Jadi terus kita aduk 1-2 menit Setelah itu kita matikan kompor Dan ini siap untuk kita tuang Di atas puding lumutnya Terima kasih telah menonton Oke dan ini akan kita dinginkan dulu ya Sampai set atau simpan di kulkas Nah ini setelah disimpan di kulkas Lebih kurang 5 jam saya simpan ya teman-teman Ya ini sudah dalam keadaan dingin Dan kita keluarkan Nah ini dia puning lumut pandan mentega Kita sudah jadi Dan ini hasilnya cantik banget Sudah kelihatan Itu lumutnya halus-halus ya Teksturnya Ya ini cantik banget Dan sekarang akan saya cobain ya teman-teman Dan ini lembut banget Nah ini dia Dan ini akan saya cobain ya Bismillahirrahmanirrahim Oke teman-teman sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Dan terima kasih banyak Atas dukungan dan kunjungan teman-teman semuanya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh